Halo kalau friends, disini kita punya soal tentang integral fungsi aljabar. Kita ditanyakan untuk integral dari x dikalikan dengan x kuadrat min 1 yang dipangkatkan dengan 10 dx sama dengan. Nah disini mari kita kembali untuk aturan dasar pada pengintegralan. Jadi untuk integral dari A dikali dengan x pangkat n dx, maka ini akan sama dengan A yang dibagi dengan pangkat dari x ditambahkan dengan 1, berarti n plus 1 dikali dengan x pangkat n ditambah dengan 1, lalu ditambah dengan C, di mana C adalah konsanta untuk integral tak tentu. Nah disini kita akan menggunakan integral substitusi, jadi kita akan memisahkan terlebih dahulu. Perhatikan bahwa untuk bagian yang ini kita dapat misalkan, jadi untuk x kuadrat dikurangkan dengan 1 kita misalkan sebagai U. Berarti disini jika dua ruas kita turunkan, berarti untuk x kuadrat min 1 kita turunkan terhadap x, maka kita punya adalah 2x dx. Dan disini U kita turunkan, berarti kita punya adalah du. Yang berarti disini perhatikan bahwa untuk x dx akan sama dengan setengah dari du. Yang berarti kita dapat ganti atau kita substitusikan untuk x dx menjadi setengah du. Berarti bentuk integralnya menjadi integral dari setengah, kita punya U pangkat 10, lalu disini du. Maka kita punya bahwa ini akan sama dengan, nah berarti kita integralkan terhadap du, kita punya adalah 1 dibagi dengan 2, lalu dikali dengan 1 dibagi dengan pangkat dari U yang ditambahkan 1, berarti 11, dikali dengan U pangkat 11, dan disini kita tambahkan dengan C. Berarti ini akan sama dengan 1 per 22, U pangkat 11 ditambah dengan C. Nah disini kita dapat kembalikan ke bentuk asal, di mana U adalah x kuadrat min 1. Yang berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan 1 per 22, dikali dengan x kuadrat dikurangkan 1, lalu disini kita pangkatkan dengan 11, lalu ditambahkan dengan C. Sampai jumpa di soal berikutnya.